Ini adalah jengkol sambil hijau ini. Warnanya sangat menggugas selera dan rasanya juga enak ini. Bagaimana cara masaknya? Kita ikuti cara-caranya berikut ini. Pertama-tama ini jengkolnya. Jengkolnya ini tidak begitu tua tapi lumayan enak ini. Ini dikupas dulu. Ini banyak sudah saya tadi ngupasnya. Terus ini yang sudah dikupas ini. Terus ini sudah saya belah dua. Kenapa di belah dua? Ini saya belah dua ini biar nanti kalau saya merebusnya ini nanti cepat matang. Cepat empuk maksudnya. Ini untuk kulitnya ini, kulit harinya ini. Ini tidak usah dikupas. Ini nanti kalau pas direbus juga nanti mudah mengelupasnya. Jadi ini dibiarkan saja. Ini direbus kurang lebih selama antara 20 sampai 30 menit. Tergantung tingkat jengkolnya ini. Kalau jengkolnya makin tua berarti makin lama. Berhubung ini jengkolnya tidak begitu tua jadi agak cepat. Paling sekitaran antara 20 sampai 30 menit. Setelah direbus sekitar 30 menit, maka ini sudah matang. Dan kulit harinya juga sudah mengelupas. Maka langkah selanjutnya adalah kita membuang kulit harinya. Kita kupas dulu ini dengan dan kita susi dengan air bersih. Langkah selanjutnya kita gebek dulu ini jengkolnya. Ini kita gebek semua. Seperti ini. Kita lakukan sampai habis jadi seperti ini. Ini tidak begitu tua ini. Tapi ini sudah lumayan. Setelah semuanya selesai di gebek seperti ini. Maka ini siap untuk dimasak. Ini sudah seperti ini. Kenapa di gebek ini? Supaya biar empuk. Berarti ini sudah siap untuk dieksekusi, untuk dimasak. Kita tumis buntunya. Ini adalah pakai cabai hijau. Sebenarnya bukan cabai hijau. Cuma kebetulan cabai merah lagi mahal. Jadi saya pakai cabai hijau. Buntunya cabai hijau, bawang merah, bawang putih saja. Kita tumis sampai harum. Lalu kita tambahkan saus. Kenapa ditambah saus? Ini biar pedis. Ini saus sambal ini. Biar pedis. Kita tambahkan air sedikit saja. Kebanyakan ini. Tidak apa-apa. Kita tambahkan sausnya lagi. Masukkan jengkol yang sudah digeprek tadi. Kita aduk di atas. Kita masak kurang lebih sekitaran 3 menit. Lalu tambahkan penyegap rasa ini. Kali ini saya memakai masako. Masako rasa sapi. Kita kasihkan suku untuk semua. Sampai jumpa. rata maka jengkel bumbu hijau sudah matang inilah resep kukaluk ini resep yang sangat sederhana selamat mencoba dan selamat menikmati